Oke, biar konten di Instagram kita atau di Facebook kita update terus dan kita nggak buang-buang waktu buat ngeposting satu-satu atau emang karena kita sibuk aja karena karena mungkin bisnis teman-teman ada banyak atau emang bisnisnya itu sambilan kerja jadi nggak ada waktu untuk rajin posting saran gue langsung cobain cara ini karena cara ini tuh bener-bener bermanfaat banget buat teman-teman yang pengen update atau pengen ngerawat Instagramnya atau sosial medianya biar lebih dapat engage yang lebih banyak atau lebih teratur gitu ya tapi nggak punya waktu banyak untuk posting ya simak baik-baik ya teman-teman ya oke, langsung aja oke, pertama-tama teman-teman masuk dulu ke sini nih ke bisnis.facebook.com ini pertama nih, masuk dulu ini ya kalau udah teman-teman masuk lagi kan nanti kolomnya ada bakal kayak gini ya teman-teman ya masuk ke planner nih planner nah ini kan gue udah bikin banyak banget ya sampai tanggal berapa sih sampai tanggal 9 oke 12 udah, oke nah ini gue mau bikin schedule buat nanti postingan di bulan Ramadan karena bisnis gue yang gue bangko itu kan posternya harus update nah gimana update-nya eh gimana update-nya update-nya bakalan ada poster-poster bulan puasa gitu era apa edisi-edisi Ramadan dan gue kayaknya gak akan sempet nanti di bulan puasa kalau posting-posting makanya gue akan posting di sekitaran jam 3 pagi kali ya jam 3 jam 4 lah jangan lah jam 5 sore ya jam 5 sore ya jadi orang-orang pengen beli gitu kan jam 3 jam 3 kan lah nah karena tadi udah gue setting schedule-nya nih jadwalnya disini nih misalnya kalau misalnya udah bentukin jadwalnya tadi langsung bakalan masuk penggantian tanggal sih langsung ada pilihan option-nya gitu terus lo scroll ke atas ini pastikan dulu akunnya udah hidup nih udah hidup udah ada udah terkonek untuk gimana cara koneksinya nanti akan gue bikinin video selanjutnya lagi deh kalau enggak video selainnya pokoknya lo ulik-ulik aja disini nih di setting nanti lo ada konek ke akun instagram dan facebook-nya gitu ya pokoknya udah udah konek abis itu lo pilih upload nah karena gue udah setor folder kemana folder gue nih gue langsung bikin buat bulan puasa oke poster bulan romadon nah ini dia nih mantap nah karena gue punya 10 konten yang siap posting di bulan romadon jadi gue mau bikin dulu promnya di chat GPT karena kan ini kan ada kolom caption nih dan gue males rada males gitu untuk think lagi gitu mikir lagi gitu jadi gue minta bantuan sama chat GPT oke kita buka chat GPT-nya dulu abis itu nih chat openai.com lo login sesuai kone note lo login aja pake apa namanya pake google google account terus lo katik kayak gini tolong buatkan saya saya 10 caption dengan bahasa Indonesia yang sederhana untuk mengajak netizen produk jemilan gobanko chat saat berbuka atau teman 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 setelah ehm terawih peserta 5 hashtag setiap caption oke gitu ya coba kita lihat ya udah dibikinin langsung dibikinin karena emang gue rada-rada puyeng ya kalau bikinin ini kan sebenarnya sebenarnya kan ini kerjaannya copywriter ya dan kalau emang lagi fokus bikin satu-satu sih gue bisa aja gitu cuman karena ini emang buat postingan rutin aja jadi gue minta tolong sama si si chat GPT ini ya kan ini tinggal copy-paste copy paste disini terus lo atur aja lo enter aja nih udah lo schedule beres lakuin itu berulang kali sampai postingan selesai gitu udah percepat ya teman-teman ya pokoknya begitu teman-teman ya lo tinggal ulangin step by stepnya lagi yang kayak tadi habis itu nanti tinggal lo nikmatin setiap tanggalnya bakalan ke posting sendiri gitu jadi ini salah satu cara gue untuk bikin social media gue atau instagram gue itu lebih hidup dan facebooknya juga facebook fanpage yang terutama ya itu hidup karena kalau kita ngiklan kalau fanpage nya gak hidup juga rada-rada diawasin sama facebook gitu sekarang-sekarang tuh jadi biar lo gak ngabisin waktu juga dan lo gak apa ya namanya ya gak puyang gitu di hari haknya harus posting gitu ya mendingan pas lagi ada waktu lo bikin yang banyak lo schedule-in gitu jadinya nantinya lo tetap tenang bisa ngurusin yang lain gitu ya oke segini aja videonya semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu lo untuk setidaknya ngurus social media secara otomatik ya karena ada aplikasi ini ya ada fitur ini di meta ads gitu ya semoga bermanfaat terima kasih banyak bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati